Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Soa Aloli, membuka secara resmi Turnamen Futsal Putri SMA-SMK Sedirajat Sekepolonias. Kegiatan tersebut dimotori oleh Askot PSSI Kota Gunung Sitoli dan diselenggarakan di lapangan futsal Afilaza Kota Gunung Sitoli. Dalam marahannya, ia menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk melahirkan generasi muda guna, menghadapi dan merangkul generasi penerus yang akan menjadi pelaku untuk Indonesia Maju pada tahun 2045 ke depan. Sebelumnya, Ketua Askot PSSI Kota Gunung Sitoli, Ferry Huta Galung, dalam semutannya menyampaikan kegiatan turnamen di Kota Gunung Sitoli. Khususnya, tidak ada henti-hentinya diadakan oleh berbagai pihak, namun turnamen yang pertandingkan hanya terkhusus untuk laki-laki. Mengingat di Kepulonias ini juga ada bakat-bakat terpendam, khususnya kaum perempuan. Turnamen Futsal Putri diikuti 14 klub dari beberapa sekolah. Dari Kota Gunung Sitoli, Tim Prawera News melaporkan.